Intro Halo sahabat Nova, balik lagi di youtube channel Nova bersama saya Gita Di video kali ini saya akan memberikan tips dan triknya Gimana sih caranya pakai blush on yang awet hingga 8 jam Nah buat sahabat Nova yang sering menggunakan makeup untuk beraktivitas dua ruangan Seharian biasanya kita suka merasakan nih ya Kadang tuh setelah mungkin 3 jam 4 jam beraktivitas Blush on kita atau mungkin makeup yang lain tuh udah mulai luntur Terutama blush on Karena kalau misalnya gak pakai blush on terlihatnya muka kita tuh gak cerah dan pucat Nah blush on ini sering banget luntur Karena biasanya kita pakai blush on di lapisan terluar makeup kita Jadi primer, foundation, lalu blush on, lalu setting spray Nah ternyata ada loh caranya sahabat Nova gimana Biar blush on ini bisa tahan seharian di wajah kita selama 8 jam Nah yang kita butuhkan adalah 3 bahan yang utama ya Atau 3 produk yang utama Yaitu yang pertama adalah cream blush on Lalu sahabat Nova membutuhkan foundation Dan selanjutnya sahabat Nova membutuhkan powder blush on Jadi kita akan menggunakan 2 jenis blush on untuk membuat blush on yang tahan lama Nah jika seringkali sahabat Nova menggunakan blush on setelah foundation Nah kali ini kita akan mengubah sedikit kebiasaan kita Jadi kalau misalnya sahabat Nova ada event khusus atau acara khusus yang membutuhkan makeup seharian Bisa pakai cara ini yaitu sebelum sahabat Nova menggunakan foundation Sahabat Nova bisa menggunakan cream blush on terlebih dahulu Nah untuk cream blush on yang saya gunakan ini dari low over reaction yaitu ada halo blush di shade kahun Nah untuk step ini sahabat Nova tidak perlu takut kalau misalnya blush onnya terlalu tebal Karena memang kita butuh blush onnya sedikit tebal untuk di step ini Karena nanti akan kita timpa dengan foundation Jadi sahabat Nova bisa pakai blush on ini di tempat di mana sahabat Nova biasa pakai Kalau saya biasanya pakai di sekitar tulang pipi Nah ini tidak apa-apa kita tebelin saja Mungkin agak terlihat aneh awalnya Nah kalau misalnya sudah kita akan blend menggunakan beauty blender atau sponge Nah kalau misalnya sudah di blend emang menor kayak gini ya nggak apa-apa Jadi kita nggak usah ngeblendnya terlalu rata Jangan sampai terlalu tipis Nah ini adalah saatnya kita pakai foundation Nah ini kita pakai foundation nggak cuma di bagian pipi aja tapi di seluruh muka Tapi karena ini adalah tutorial untuk blush on jadi saya fokusin ke bagian pipi Nah untuk foundationnya kita pakai ukuran yang biasa kita pakai aja Tidak perlu terlalu tebal atau terlalu tipis Saya biasanya pakai sekitar kayak tiga dots gitu di sekitar pipi Nah kalau sudah kita blend lagi menggunakan si beauty blender Nah kalau misalnya sudah pakai foundationnya Kita bisa lanjutkan dengan menggunakan si powder blush on Nah ini powder blush onnya bisa apa aja yang sahabat Nova biasa pakai Kalau saya ini saya biasa pakai dari merek Lamer Velous Ini di shade nomor 09 Nah karena ini udah ada ronanya dari si cream blush on tadi Jadinya saya cuma mau kasih warna sedikit Nah ini sebenarnya stepnya udah selesai Tapi kalau misalnya sahabat Nova pengen lanjutin menggunakan bedak Lalu menggunakan setting spray boleh banget biar si blush onnya lebih awet lagi Nah itu dia tadi sahabat Nova tips dan triknya Untuk mendapatkan blush on yang hasilnya awet hingga 8 jam nih Nah semoga berguna bagi semua sahabat Nova Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe youtube channel Nova Dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty Saya Gita, saya jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax